yang ke enam wal muhtakiru nah masuk ini apa wal muhtakiru itu penimbun apa islah penimbun itu ya nyimpen nimbun gak basah ini apa kalau basah penimbun itu jadi barang dia beli banyak nih disimpen tapi ini masing aja disimpan nunggu harga mahal ya penimbun ya ini penimbun wal muhtakiru penimbun biayashtariyalkuta dengan memberi bahan makanan pokok biayashtariyalkut dengan memberi bahan makanan dengan membeli bahan makanan wama yu'inu alaihi dan apa yang dapat membantu alaihi atas makanan pokok kalau makanan pokok kan kayak beras ya beras kan makanan pokok tuh jagung kedelai kan makanan pokok wama yu'inu alaihi dan apa yang membantu menolong atas makanan pokok berarti pelengkap makanan pokok apa contohnya kalah mie seperti daging ya atau lagi minyak ya minyak nah itu pelengkap ya kan makanan pokoknya beras nah ini termasuk daging gas minyak gula kopi kerigu ditumpuk amin dia beli itu makanan pokok waktu apa waktel gola di waktu harganya mahal ya ya maksudnya dia belinya murah dia simpen nanti sampai waktu mahal gitu maksudnya dia menyimpen barang sampai datang waktel gola waktu mahal dia penimbun berarti kan ternyata ini termasuk pada kekasihnya setan kekasihnya iblis ya habasa yah basufayah basuhu maka dia menahannya liyudi ahu agar ia dapat menjualnya biagla min zalik dengan harga yang lebih mahal dari harga saat itu waktah ishtidah dihajatin nasi ilaih pada saat manusia sangat membutuhkan terhadapnya jadi dia sengaja menimbun ditahan sama dia lalu akan dijual di saat harga lebih mahal dari harga belinya dia sampai saat dimana kebutuhan manusia sangat mendesak kepada barang tersebut baru dia jual ternyata gaya metode berbisnis seperti ini sangat disukai oleh iblis ya sangat disukai oleh iblis kenapa karena penimbun barang penimbun bahan makanan pokok dan lain sebagainya na'udzubillah imin zalik jauhi perbuatan itu kualan nabi sallallahu adaihi wasallam manih takarotu aman barang siapa yang menimbun makanan arba'ina yauman selama empat puluh hari faka faka bari bari amin allahi maka sungguh dia telah berlepas diri dari Allah dan Allah pun berlepas diri darinya sudah melepas lepasan penimbun makanan empat puluh hari yang kasusnya seperti tadi itu ya penimbun makanan selama empat puluh hari sengaja dia timbun maka orang yang berlaku seperti itu sudah berlepas diri Allah Allah pun berlepas diri darinya dicuekin nama Allah empat puluh hari saja begini apalagi kalau sampai tahunan dia berbuat seperti itu terima Terima kasih. 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 Terima kasih.